Kalau dari samping mirip kelinci, kalau dari depan bisa dibilang kambing, bisa dibilang juga sapi. Halo, bosku. Ketemu lagi. Kali ini saya akan merawat si babon lagi, bos. Si babon, si bahan bonsai. Hanya perawatan ringan-ringan saja, hanya membuang jaring-jaringnya saja. Mudah-mudahan bosku semua tidak bosan dengan video-video saya yang hanya begini-begini saja. Tapi memang beginilah, perawatan bonsai kelapa itu memang begini. Buatku semua, pasti sering juga melakukan perawatan seperti ini. Oke, langsung saja simak saja kelanjutan videonya. Dan jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernafas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja bosku. Hanya membuang jaring-jaringnya saja. Ini jenisnya kelapa gading, bos. Usianya, kalau menghitung dari perawatan, ini sudah saya rawat selama lima bulan. Berhasil pendongkelan, ini masih saya ground, untuk menumbuhkan akar baru. Terima kasih telah menonton! Daunnya sudah lumayan kerodio, bos. Sudah begini, kita tinggal tambah lagi buku kesebarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke babon selanjutnya bahan bonsai selanjutnya selamat menikmati 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 bonsai yang ori yang lagi saya proses penyemayan penatasan oke kita lihat saja langsung untuk si perawatan supin cukup saja perawatannya hanya sedikit-sedikit saja terima kasih telah menikmati 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 dan alhamdulillah terima kasih telah menikmati mohon maaf terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati